Senin malam lalu pihak Kementerian Ketenaga Kerjaan mengunjungi 8 lembaga pelatihan kerja di Tabalong yang berpusat di Kuliner Tabalong Bersinar, Mabun. Kunjungan ini sendiri untuk memverifikasi lembaga pelatihan yang akan diberikan bantuan. Sebanyak 8 LPK di Tabalong rencananya akan mendapatkan bantuan dari Kementerian Ketenaga Kerjaan. Bantuan tersebut berupa peralatan pelatihan dengan total anggaran 500 juta rupiah untuk 8 LPK, serta bantuan penunjang pelatihan sebanyak 30 juta rupiah tiap LPK. Direkturat Lemlat Kementerian Ketenaga Kerjaan Gatot Situmorang menuturkan bantuan yang akan diberikan untuk memfasilitasi LPK swasta agar dapat mencetak lebih banyak wira usaha baru. Hal itu sejalan dengan program pemerintah dalam menekan angka pengangguran. Bagaimana program untuk penyantasan perang pengangguran itu bukan hanya milik dari lembaga-lembaga pelatihan yang dipunya pemerintah. Lembaga pelatihan swasta juga harus kita dukung. Salah satunya mungkin mereka kesulitan untuk masalah peralatan atau program pelatihannya. Jadi Kementerian Ketenaga Kerjaan men-support LPK-PK swasta di seluruh Indonesia. Ketua Himpunan Pengelola Kursus Tabalong, Awi Hadi Widodo, memandang peluang di Tabalong untuk mencetak wira usaha baru cukup besar karena perekonomian daerah yang cukup baik. Di dasari hal tersebut, Awi menilai masyarakat perlu punya kemampuan agar siap menghadapi dunia kerja. Di Kabupaten Tabalong sendiri banyak perusahaan-perusahaan nasional seperti PT Adaro, PT Kon juga, PT SIS, Buma, dan Mitra Kerjanya. Baiknya adalah sebuah potensi. Harapan saya bahwa masyarakat, terutama adalah Kabupaten Tabalong, mereka bisa bekerja di perusahaan tersebut. Bukan hanya bekerja tanpa mempunyai skill, tapi harus punya sebuah kemampuan bagaimana dia bisa bekerja dan menjadi pribadi yang siap kerja dan mandiri. Delapan LPK di Tabalong yang rencananya akan diberi bantuan, yakni LPK Tata Rias, Tata Boga, menjahit, serta lima komputer dengan total anggaran sebesar 500 juta rupiah untuk biaya peralatan seperti alat komputer, mesin jahit, peralatan merias, dan peralatan masak. Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan.